halo cancer ya oke halo cancer halo juga cross watcher lagi memantau cancer ini general reading ya energi banyak orang yang punya berjahat cancer jadi bisa cocok setidak bisa berapa saja yang cocok ya mungkin ada vice versa terbolak balik ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa bagi yang mau personal reading konsultasi coaching silahkan hubungi kontak di deskripsi video ini begitu ya langsung aja kita lihat prediksi cancer bulan Oktober 2024 ya oke wah aku ngelihat di Oktober kamu bisa mendapatkan kejelasan ya di Oktober kamu bisa mendapatkan kepastian tentang sesuatu tentang seseorang tentang kerjaan keuangan atau apa ya jadi nanti terjawab nanti terungkap sesuatu atau apa gitu atau siapa yang kamu pertanyakan selama ini ya 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 mungkin ada teka teki ada misteri yang belum terungkap tapi di Oktober akan terungkap di Oktober kejelasannya begini terus kerjaan ya kejelasannya ada nanti bisa juga tentang hubungan tentang seseorang nanti jadi bakalan jelas bakalan jelas ujungnya seperti apa ya dan memang kamu harus banyak healing ya banyak-banyak menenangkan dirimu karena semua akan terjadi begitu mengejutkan ya semua akan terjadi bikin kaget bikin kaget kayak apa ya oh ternyata begini oh ternyata begitu akhirnya jadi ya berusaha menerima ikhlas ya dan aku ngerasa perlu banget ya jaga kesehatanmu ini kesehatanmu kesehatan bisa terganggu entah karena pikiran, perasaan, atau keadaannya jaga pikiranmu, jaga perasaanmu jaga pola hidup, makanan, jangan sembarangan ya ini bisa sakit entah sakit di bagian kepala, bagian perut aku rasa ada begitu jadi sebenarnya sumber penyakit bisa pikiran ya sumber penyakit juga dari makanan jadi hati-hati oke kamu akan membuka lembaran baru akan dapat rezeki baru atau ada peluang baru nanti ya ada kesempatan baru entah untuk relasi baru, orang baru, atau apa gitu ya atau ya mencari sumber-sumber yang baru ya atau ada nanti sumber baru untuk hidup baru ya seperti itu ya beberapa ini nanti datang kabar baik nanti datang berita bagus ya untuk kerjaan dan keuangan oke tapi entah kenapa ya oh kamu bisa kecewa karena ekspektasimu terlalu tinggi harapanmu terlalu besar mungkin terhadap sesuatu atau terhadap seseorang jadi sebenarnya boleh-boleh aja berharap boleh berekspektasi ya tapi sama diri sendiri aja sama ilahi, sama Tuhan itu aja kalau kamu ekspektasinya ke manusia ya bisa kecewa kalau harapanmu terlalu besar sama manusia ya kecewa gitu oke maaf berisik ya kemudian kita lihat lagi ya cancer wah cancer ya sepertinya ada yang menginginkan pertemuan sama kamu ya ada ingin bertemu kamu untuk membicarakan sesuatu aku rasanya hmm iya ada ingin ketemu ingin bicara mungkin tentang yang dirasakannya atau ada yang senang sama kamu ya sepertinya ini ada menyukaimu ada menyukai kamu cancer ya tapi orangnya agak-agak ya agak gengsi sombong angkuh atau hmm ada sih orang-orang gak jelas ya kalau orang-orang gak jelas ya PHP pemberi harapan palsu ya jadi jangan berharap berlebihan jangan ekspektasi berlebihan sama orang gak jelas ya itu sih oke 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 aku ngerasa ini entah orang-orang di hidupmu di sekitarmu ya mulai dari keluarga saudara teman orang masa lalu orang sekarang ini punya unek-unek sama kamu ada unek-uneknya dia unek-uneknya mereka sama kamu artinya ada ingin disampaikan gitu tapi belum tersampaikan sama kamu itu sih entah takut cemas gak berani atau apa ya gak tau ya ya memang orangnya cuek kah atau ya orangnya kayak apa gitu ya ya kadang bisa ya tertutup gitu sih aku lihat tuh ini ada menyukaimu tapi dipendam begitu ada yang sayang padamu tapi sulit mengungkapkannya ada juga orang-orang yang gak senang yang iri dengki tapi gak disampaikan itu ada ya oke ada juga ini takut jujur sama kamu ada yang takut untuk bersikap apa adanya ada takut ngomong apa adanya takut bertindak ya ada merasa kamu ini orang sensitif ada merasa kamu tuh baperan baperan baperasaan jadi untuk jujur gitu gimana ya saya mau jujur nanti kamu baper saya mau terbuka kamu sensitif ya saya mau belak-belakan kamu sensitif jadi serba salah oke ada gejolak batin seseorang sama kamu atau gejolak batin beberapa orang ya dengan dirimu ini sambil kepo juga sih sambil penasaran sama cancer sambil pengen tahu pengen tahu tentang kamu oke ada pengen tahu tentang dirimu karena kamu ini diem aja atau kamu pasif atau apa ya atau kamu sudah pergi menghindar menjauh atau kamu sudah ikhlas atau kamu sudah melepas tapi orang ini penasaran sama kamu orang ini masih masih kepo masih pengen tahu masih pengen tahu sih cancer ini gimana ya cancer responnya apa tindakan ke depannya apa tuh oke ini ada konflik batin gejolak batin ya ada perang batin seseorang atau berapa orang sama kamu ya ya bisa juga keluargamu sendiri teman atau seseorang ini bergejolak batin sama kamu ya ada juga konflik drama belum selesai tapi ya udah kelar gitu aja oke ya ada sepertinya yang main-main ya on off on off ya lama-lama off bersikap gak jelas lama-lama memang gak jelas jadi ya ngapain berharap lagi ya oke ketika kamu tahu seseorang main-main atau gak jelas ngapain buang-buang waktu tak perlu lagi memikirkan orang itu ya oke tapi sepertinya ada yang emosi ya sama cancer ini ada yang emosional ada emosi ke cancer entah ini keluarga teman atau siapa ya ada emosi melihat kamu emosi kenapa marah kah drama kah atau apa oke cancer wah ini bagus ya kamu akan dapat kesejahteraan kemakmuran semoga bulan ini keuanganmu naik ya semoga bulan ini rejeki mu ada aja jadi ya sudah mungkin itu berkahnya ya oke pancarkanlah energi-energi positif ya memancarkan energi positif supaya menerima hal-hal positif supaya menerima hal-hal baik ya itu jadi sesensitifnya kamu sama orang-orang ya bersikap positif aja sesensi-sensinya kamu sama siapa ya bersikap positif saja karena itu akan kembali ke kamu berbuat baik kan menabur baik oke perlu banget ya mempraktekkan spiritualitas artinya meningkatkan spiritualmu ya salah satunya menghadapi berbagai macam manusia ada manusia yang positif ada yang negatif ya hadapi dengan bijak gitu ada orang bermuka dua bermuka tiga hadapi dengan bijaksana ya jadi ya respon aja se positif mungkin ya itulah peningkatan spiritual oke kamu akan dapat banyak petunjuk jadi bulan ini kemungkinan semua akan jelas ya bulan ini semua akan benar-benar jelas masa depanmu kemana arahmu kemana kamu akan di tempat mana kamu akan bersama siapa kamu akan bertahan akan melepas atau apa rejekimu takdirmu mungkin jelas ya oktober ini jadi ya sudah semangat ya sampai sini dulu cancer ini berapa saja yang cocok bisa vice versa kurang lebih mohon maaf ya makasih udah nonton video ini kalau kamu suka jangan lupa di like jangan lupa subscribe jangan lupa di komen daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati